Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Pagi yang indah, kita boleh bangun dengan penuh sukacita, dengan kesegaran yang baru. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa pengharapan kita hanya di dalam Yesus saja. Yang mati atas kutat, Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapanku jiwaku, Yesus, melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Ya Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah harapan jiwa kita. Yesus adalah pelepas dosa kita, Dia gembala dan kehidupan kita. Pagi hari ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayatnya ke-7. Demikian firman Tuhan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpa-limpa sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara tentunya kita ingin mempunyai masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa. Itu pengharapan besar kita. Dan pengharapan kita itu harus mempunyai dasar yang kuat yang kita letakkan dari saat ini. Dan dasar yang paling kuat dari semua pengharapan yang ada di dunia ini adalah janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan yang kita perkatakan saat ini, janji firman Tuhan yang kita aminkan dan kita yakini saat ini akan memberikan hasil yang luar biasa di masa depan. Karena kita akan melihat janji-janji Tuhan yang begitu kaya, yang begitu berlimpah, yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan itu akan terwujud di masa depan kita. Bapak Ibu Saudara karena itu mari kita letakkan pengharapan kita, kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan, gali firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Dan kita lihat bahwa Tuhan akan mewujudkan janji firman Tuhan kepada kita setiap hari, lepas hari, kekayaan, kasih karunianya yang berlimpah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang melandasi kami menjalani hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengharapan yang kami punya di dalam Tuhan. Karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang senantiasa menepati janjinya. Karena itu, Tuhan kami mau meletakkan dasar pengharapan kami sepenuh-penuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Supaya kami bisa melihat bagaimana kekayaan kasih karunia Tuhan itu boleh terwujud di dalam kehidupan kami sesuai dengan janji firman-Mu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, Sertai bimbing buat berhasil segala sesuatu yang kami lakukan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup dalam pengharapan yang penuh kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa.